Assalamualaikum balik lagi di channel saya teman-teman Kali ini saya sedang bongkar sesuatu nih Bisa dilihat di depan saya sudah ada yang namanya skep karbu PWK ya teman-teman Dan terjadi hal yang tidak diinginkan teman-teman Awalnya ini gejalanya itu motor awalnya langsam Pas begitu sudah dipakai riding ternyata motor langsamnya jadi hilang Gak bisa langsam meskipun si baut skrup langsamnya itu Atau skrup stasionernya itu sudah saya kencengin Itu gak akan pernah bisa langsam Kenapa? Karena bisa dilihat nih teman-teman sebentar Saya deketin Nih untuk skepnya memang terlihat normal Tapi nih sebelah sini ada patahan teman-teman tuh Ini tuh patah ini gak ada ujungnya tuh Dan setelah saya cek Nah ini dia patahannya ya teman-teman Jadi kejadiannya jarang banget Mungkin seumur punya motor baru kali ini Saya ngalamin yang namanya Patah si ujung skepnya ya teman-teman nih Bisa dilihat Baru ngalamin nih Kayak gini ya Jadi ini patah harusnya kan disini Nah dia nyantol disini Ini sebagai stopper juga Dan juga sebagai skrup langsam kan masuk ya Untuk nahan Jadi si skep itu saat skrup langsamnya diputar kan Dia kedorong semakin tinggi ya teman-teman Nah semakin dipundurin ya semakin ke bawah ya Jadi otomatis pasti gak akan pernah bisa langsam Sampai kapanpun Di otak atik, di otak atik Sama aja Akhirnya saya curiga Saya buka ya Nah terjadilah seperti ini ya teman-teman Jadi patah Ini karbonya karbu CPO ya teman-teman Dan ya ini gak bisa diperbaiki Walaupun bisa mungkin dilem Tapi gak akan kuat ya Karena kan apalagi kita saat buka gas Terus kita lepas sekaligus Otomatis dia ketekan lagi Dan akan terjadi patah lagi Kembali lagi ke kualitas ya teman-teman Ada harga ada kualitas tentunya ya Tapi ini masih mulus masih bagus Ini saya pakai berapa bulan ya Pakai CPO ini mungkin ada setengah tahun Eh kurang kali ya Karena sebelumnya pakai PWK 28 Sekarang ini yang PWK 30 Mungkin sekitar 4 bulanan mungkin ya Ya mau setengah tahun lah ya Jadi ini patah ya Pas saat dipakai reading malam-malam NR masih bisa langsam Nah pas pulangnya loh Kok ini motor saat saya rem Saya mau berhenti kok tiba-tiba langsung mati gitu ya Enggak ngelangsam si mesinnya Saya pikir baut skrup langsamnya itu ngendorin ya Nah saya gak kencengin biarin aja deh gitu kan Bawa aja jalan Pas sampai tadi saya hidupin motornya Kok gak bisa langsam juga gitu Setelah di skrup anginnya diputerin Sampai mentok juga ya Ternyata ini patah teman-teman Dan ini ya kembali ke material ya teman-teman Jadi Alangkah baiknya sih pakai skep yang bagus Harusnya ya Sebentar saya buka dulu Jadi ini harus beli Beli baru tentu saja ya Tapi saya belum pesen Nanti harus nyari-nyari dulu Dan ukurannya juga gak boleh asal ya teman-teman Jadi Sebentar saya buka dulu ini Sambil saya ukur ya Jadi gak boleh asal-asalan Nanti gak presisinya gak masuk Karena ini karbu CPO Jadi diharapkan sih Pakainya CPO lagi teman-teman ya Atau gak sekelasnya lah ya Kayak Apa namanya CPO, NGO atau apa sih Pokoknya PWK yang dari 26, 28, 30 Setahu saya itu sama ya Untuk Dimensinya Tapi kalau misalkan 30 ke atas 32 34 36 Ya kesana pokoknya 33 Pokoknya itu Yang di atas 30 Setahu saya beda Sama Scape yang 30 ke bawah Ya teman-teman Jadi ya Kalau pesen Diukur Terus Di chat Kalau gak Langsung ke toko deh Bawa karbonya Pasangin gitu ya Paling enak begitu Kalau beli online Ya kita harus Chatting dulu Sama yang punya tokonya Jangan sampai salah Nah ini Saya mau ukur dulu Ya teman-teman Untuk tinggi Scape ini dulu deh Tingginya berapa sih Sebentar Saya ukur dulu Nah ini Bisa dilihat ya Untuk tingginya itu 3,5 Eh enggak Kurang 3 cm 4 mili 4 mili Berapa mikron nih ya 4 mili Sekitar 35 Mikronan ya Jadi segitu tuh Ini garis yang ini nih Nah garis yang paling lurusnya Sebentar Kelihatan gak Nah ini Garis ini ya Jadi ambil yang paling lurus Tapi Dikira-kira ini Kalau 35 Kayaknya Dimensinya terlalu besar ya Saya gak tau Mungkin agak seret ya Tapi ini 34 mili Jadi 3 cm Lebih 4 mili 75 mikron ya Bukan 35 nih Yang paling lurus Nah ini Yang paling lurus Cari Nah lebih tepatnya Mana sih Garis yang paling lurus Nah 50 ya Di 50 Berarti 50 mikron Teman-teman ya Lebihnya Jadi perlu diingat Untuk Skep Apa PWK 28 Maupun 30 Ya itu Setahu saya Skepnya sama ya Untuk tingginya segini ya Teman-teman Jadi 34 mili 50 mikron Ya Kayak gitu Terus untuk lebarnya Sebentar Saya ukur dulu Untuk lebarnya Nah ini Nah untuk lebarnya itu Gak sampai 3 cm ya Atau Gak sampai 30 mili Tapi untuk lebarnya tuh Kurang dikit Jadi ini lebih ke 29 mili 75 mikron Tuh Hampir 3 mili Ini 75 Paling lurus Ya Jadi kayak gitu Cara baca Sigmat ya Teman-teman Jadi ngajarin Baca sigmat Ya Jadi terlihat Disini Oh ini 3 cm Padahal Enggak Ini kurang dikit tuh Kalau kita lihat Pakai mata lurus Kayak gini Dia kurang Kurang dikit Jadi 70 mikron Kurang Kurang 25 mikron ya 3 cm Kurang 25 mikron Kalau 3 cm Gimana Masuk gak Saya rasa sih Masuk aja Karena Ini ada Oblak ya Kalau skep yang PWK itu memang Gak sangat Klop banget Jadi masih ada Koclaknya Kayak gitu ya Tapi Masuk Insya Allah ya Kalaupun 3 mili Ya tetap harus diukur sih Karena kalau perbedaannya Lumayan jauh Skepnya seret juga Gak Gak enak pasti Teman-teman Atau terlalu longgar juga Nanti khawatirnya Langsam jadi gak stabil Karena dia getar ya Atau gak bunyi Pas saat digas sedikit Tek-tek-tek-tek-tek Kayak gitu Kalau si botol skepnya Terlalu Kecil ya Oke Kita ukur sekali lagi Ya buat memastikan Buat teman-teman Yang mengalami kejadian yang sama Mau beli Botol skep PWK ya Tapi jarang juga sih Sebenernya sampai Patah kayak gini Ini gak tau Mungkin lagi apes aja Nih Untuk tingginya Ya 34 mili Ya Berapa mikron tadi 50 mikron ya Teman-teman Segitu Terus untuk Lebarnya Nah Lebernya Ini hampir 3 cm Ya Tapi bukan Ya Kalau pakai sigmat itu 29 mili 75 mikron Ya teman-teman Jadi Ya Segitu ukurannya Teman-teman Oke deh Jadi kayak gitu Ya Ini sharing aja Ke teman-teman Bagi yang punya pengalaman Untungnya ini Patahannya rapi Kalau gak rapi Sampai Ada serbuk-serbuknya Bisa masuk Dan kesedot Ke karbu Dari karbu Ke membran Ke ruang bakar Khawatirnya ya Oke Jadi insya Allah Aman sih ini ya Patahannya Saya juga gak nyangka Baru seumur-umur Bisa patah kayak gini Mungkin ya Saat Semalam di Belayer-belayer itu Apa namanya Nuruning gas Sekaligus Tok Petok Langsung dilepas Begitu aja Tapi jarang juga sih Sampai patah Ini lagi Lagi Apa Lagi apa saja nih Materialnya juga mungkin Kurang Kurang bagus Ya Itu pertama Karena ya kan Karbunya juga ini Bukan karbu Yang mahal-mahal Ini malah Karbu low budget Pokoknya murah banget Harganya juga cuma Gak sampai Lebih dari 400 ribu Ya teman-teman Jadi Lucu aja gitu Motor gak bisa langsung Pas dibuka Patah ini Skip Sebelah sininya Gak tahu Apakah teman-teman Ada yang pernah ngalamin Atau enggak Kejadian yang kayak gini Ini pertama kalinya Saya ngalamin ya Ya udah Gitu aja teman-teman Sharingnya Nanti saya mau beli Apa namanya Skipnya Tapi saya mau coba Beli online Kalau enggak Ke toko langsung Mudah-mudahan Presisi Harusnya satu merek Itu sih yang paling bagus Karena beberapa Meskipun sama-sama PWK Ukurannya Pasti beda Secara dimensi Panjang Dan juga lebarnya Apalagi PWK yang di atas 30 Tapi kalau ini kan Pakainya yang 30 Harusnya yang 28 Juga masuk 26 ya Kalau pakainya yang Skipnya Nyari yang 30 Ke atas 32 33 36 35 Itu pasti Enggak presisi Nanti Enggak seret Atau malah Enggak masuk sama sekali Ya teman-teman Jadi Aduh Jatuh Jadi kayak gitu ya Teman-teman Sharing-sharing Di siang hari ini Terima kasih banyak Buat yang udah nyimak Yang udah nontonin Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Assalamualaikum